Terima kasih. Beras, ketela, jagung, kacang hijau, dan pisang. Sembilan ban tersebut kemudian dicampur menjadi satu di dalam wajan besar dan agar tidak gosong harus diaduk tanpa henti selama kurang lebih tiga jam. Setelah matang, bubur disajikan di atas selembar daun pisang dan diatasnya ditaburi topping berupa lauk-pauk seperti telur, udang, dan ikan tari. Bubur Asyura merupakan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh para ulama sebuah Kabupaten Kudus sebagai ungkapan rasa syukur sebagaimana kisah Nabi Nuh yang memerintahkan kaumnya yang selamat dari banjir untuk memasak semua bahan perbekalan yang tersisa hingga menjadi bubur. Bubur Asyura ini adalah mengenang banjaan atau sodakohan dari Nabi Nuh saat selamat dari banjir bandang pada saat itu. Jadi pada saat itu ketika Nabi Nuh selamat dari banjir besar itu, kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memasak bahan-bahan makanan yang ada. Yang ada ban-bahan itu kemudian menjadi bubur dan sampai sekarang di masyarakat Jawa, di masyarakat Kudus itu terus mengenang selamatan atau sodakohan dari Nabi Nuh itu menjadi bubur. Bubur yang sudah siap disajikan selanjutnya dibagikan ke warga sekitar oleh remaja putri. Menurut warga Desa Kauman, bubur Asyura yang didapatkannya setahun sekali ini sangat dinanti pasalnya selain terasa gurih, bubur yang lembut ini juga diyakini memiliki banyak manfaat. Ini setiap suruh itu memang yang dinantikan oleh masyarakat ini itu bubur suruh ya, harapannya ya memang untuk mendapatkan berkah dari Kanjeng Sunan, itu aja. Lebih dari seribu porsi bubur tahun ini dibagikan oleh panitia kepada warga sekitar Masjid Menara Kudus, dan kegiatan ini juga sebagai rangkaian acara penggantian luur atau penutup makam Sunan Kudus yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharrab. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah